Arang tua, nahi kesel-keselnya atau gimana sih nih? Kalau Ali Waris kan memang sebelum mati, meninggal itu kan memang gue udah ngurus Dari dulu gitu, cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain, ya jadi diperbaharui aja Kak Waris itu sendiri pembagiannya, kan ada anak tiga nih Dalam arti tempat kan terlontar dari mulut Nyai, loli lebih besar, loli lebih banyak Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami Jadi lebih banyak anak laki-laki gitu, jadi diperbaharui disitu aja Jadi nggak bener kan kak, ada smartphone yang bilang menghapus anak nama loli di surat wasiat Nanti tunggu, tunggu lihat gue mati aja, nanti siapa yang dapat Tapi adik, adik jadi gantinya atau gimana? Lintang memang dapat, karena lintang itu kan anak paling musuh gitu Terus ya diantara yang lain-lain ya karena lintang anak terakhir, maksudnya adik terakhir Ya nggak tau ya kayaknya sayang aja sama dia, soalnya itu anak nggak pernah cari gara-gara Adem ayam aja gitu, sekarang juga udah mulai bisa cari uang sendiri ya Bisa ngembanggain kakaknya lah gitu Jadi kenapa sih sampai akhirnya sudah membicarakan warisan? Bukan, karena apa ada warisan Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya ya kan, banyak banget yang meninggal Tapi meninggal meninggalkan hutang, meninggal meninggalkan masalah Gue nggak mau kayak gitu gitu, kasian anak-anak gue nanti, kasian keluarga gue Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua Kayak, ini kan hari minggu mau ke tempatnya abang juga Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini disini, gue punya ini disini, ini tolong ya gitu kan Diurus kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada Anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasian gitu Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau, sorry jangan sampai Gue sih maunya meninggahnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu Ya semuanya kalau gue udah nggak ada, ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu Jadi kemarin tuh hanya emosi sesaat ya sayang? Nggak ada emosi, memang begitu adanya Nggak ada emosi Tapi kan di Islam memang anak perempuan akan ikut suami, jadi itu udah bukan urusan dari Berarti warisan kewasiat itu sendiri dirubah karena harusnya laki-laki yang lebih besar ya? Oh iya Baru itu tidak dihapus ya si kakak? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal Kakak masih tercantum kan untuk dapet warisan Apapun yang terjadi Apapun iya, nanti lihat aja Gimana di dalam mati kemarin kan sempet murka banget sama kakak gitu Tapi namanya anak ya tetap anak Sebetulnya dimulang murka-murka juga nggak sih sebetulnya Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan Menjawab apa yang dia lontarkan dan semua yang dia jawab kan yang gue lontarkan juga Kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, ingat nggak kejadian ini gitu Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat gitu kan Maunya selalunya benar-benar Padahal orangtua mana ada sih seburuk-buruknya orangtua Anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orangtuanya Kan nggak ada gitu kan Ya karena gue mampu, gue bisa dan gue selalu menginginkan yang terbaik untuk anak Ya gue pengen anak gue yang lebih baik dari gue lah gitu Cuman kan memang cara didik kita kan beda-beda nih, nggak sama Kalau gue di rumah punya peraturan Jum 9 tidur, Senin sampai Jumat gak boleh nonton TV, belajar gitu kan Kalau bisa lo bantuin orangtua, bantuin orangtua dengan gimana pun caranya Kayak ke anak yang pertama itu gue didik kayak gini Nih mimpin nih cari uang kayak begini, coba kamu rasain Nih kayak gini nih cari uang nih gitu kan Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu Tapi kalau misalkan kamu mau bantuin, ya nggak ada masalah, Alhamdulillah gitu kan Karena kalau misalkan kita main hitung-hitungan Apa yang dia lakukan sama apa yang gue keluarkan, kayaknya lebih banyak gue yang ngeluarin deh Cuman kan balik lagi, ini anak kan Ya namanya anak 2023 yang millennial gitu kan Nggak bisa kita samain sama anak tahun jaman jebot gitu kan Apalagi sekarang semua-semuanya bisa diakses secara gampang gitu Jadi ya, ya biar, kalau gue sih lebih kayak biarin aja nanti juga time will tell everything the truth gitu kan Ya jadi tinggal nunggu waktunya aja sih Tapi mereka masih ngelempar bumatu mulu Ya gimana ya, karena gue mungkin sekarang udah bukan kayak Nikita yang dulu Kalau ada masalah gue menggebu-gebu gue bales gitu kan Sekarang gue tuh kayak lebih enjoy menghadapi hidup gue yang lebih baru sekarang gitu Kayak, ah gue lagi liburan ngapain gue ngurusin gitu kan Mending gue mempercantik diri, gue memperluas bisnis gitu Kalau orang sakit hati, jadi kalau gue, mungkin kalau dia kenal gue 2 tahun yang lalu Mungkin apapun yang dia lakukan di sosial media, akan gue babat habis di sosial media Tapi karena gue nggak tahu sekarang nih 37 tahun, gue blessing banget kayak Eh kok gue ngeladainin dia ya, gue habisin waktu banget ya sih Gue harusnya liburan di Korea, gue harusnya bisa bikin sesuatu yang bagus gitu kan Gara-gara masalah ini, gue jadi nggak fokus gitu Nah mungkin dia yang belum move on ini, melihat gue udah berubah Walaupun gue disikat, dihajar, bertubi-tubi Gue tidak akan membalas itu, karena buat gue yang sudah berlalu, biarlah berlalu Kalau lo masih mau mengungkit, berarti lo masih cinta Iya